Jadi, selama ketua umumnya Demokrat adalah Ahaye dan istrinya adalah Anissa Pohan, nampaknya selamanya Demokrat akan pusing dengan urusan-urusan rumah tangga. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kita yang suka ngomel-ngomel dan nggak mau diatur. Percayalah, keputusan kita untuk mecat mereka, maksudnya mutusin mereka, atau meninggalkan mereka, itu adalah keputusan yang sangat-sangat tepat. Karena kalau dibiarkan dan tetap sama kita, itu seumur hidup kita bisa tersiksa. Dan berpotensi bisa menghancurkan karir politik atau karir pekerjaan kita di perusahaan atau tempat kita bekerja. Dan itu sudah ada banyak contohnya. Nah, ada anggota TNI dipecat dari TNI hanya gara-gara istrinya komentar di Facebook. Bahkan ada dinding, setingkat dinding, dipecat dari TNI gara-gara istrinya komentar di Facebook. Ini kan, ya kasihan gitu. Kasihan laki-laki yang sudah berjuang keras dari bawah. Nah, ini sama seperti Anissa Pohan dan Ahaye. Ya, ya emang si Ahaye udah nggak di TNI, udah memecat dirinya sendiri, udah mengundurkan diri gitu ya. Jadi, ya aman lah dari pecatan dari TNI. Tapi, secara karir politik juga terancam nih sama Anissa Pohan gitu. Karena kemarin Anissa Pohan itu kan komentar soal vaksin Moderna yang baru datang. Dia bilang bahwa vaksin ini harus dikawal, pendistribusian, dan penyimpanannya. Agar tidak rusak, kata Anissa Pohan. Sebenarnya, pernyataan ini tuh biasa aja gitu. Pernyataan yang peduli, yang mengingat. Kan kan, bagus-bagus aja sebenarnya. Cuman, cuman, Anissa Pohan ini banyak banget hatersnya gitu. Ada banyak pembencinya, banyak orang nggak suka sama Anissa Pohan. Jadinya, mereka berpikir seolah-olah kan Anissa Pohan ini menganggap bahwa dirinya tuh lebih tahu. Seolah-olah meragukan tim vaksinasi yang mendistribusikan dan menyimpan vaksin. Jadinya kan, seolah-olah menggurui, seolah-olah mau dikasih tahu. Padahal, semua itu sudah ada aturan dan standarnya gitu. Cara-cara penyimpanan, cara-cara pendistribusian itu sudah diatur semua. Jadi, nggak usah dibilangin atau dibacotin sama Anissa Pohan sebenarnya. Makanya, mereka ini tersinggung. Ini Anissa Pohan ini apa sih kok soal-tau soal nggak jelas gitu ya. Nah, Anissa Pohan tuh menjawab setelah itu. Dan jawabannya sebenarnya bagus gitu. Dia bilang, Moderna dan Sinovac ini beda, beda vaksin. Dan cara penanganannya juga beda, penyimpanan dan pendistribusannya juga beda. Itu yang saya ingin coba sampaikan, kata Anissa Pohan. Bagus aja sebenarnya, sampai di situ bagus. Sebagai edukasi, cuma masalahnya di bawahnya. Di bawahnya, Anissa Pohan bilang bahwa, Maaf ya ini bahasa Inggris, kalau kamu nggak paham bahasa Inggris, nanti tanya terjemahin sama anak saya. Ini kan pernyataan yang emak-emak kampungan banget gitu. Yang suka bangga-banggain anaknya gitu. Karena dirinya, merasa dirinya gagal sebagai seorang ibu gitu ya. Itu kan banyak tuh. Seorang orang tua yang bangga-banggakan anaknya, Karena alasan dia tuh nggak punya prestasi yang bisa dibanggakan dari dirinya sendiri gitu. Jadi gunakan nama anaknya. Sesama tuh, Kak Anissa Pohan. Nah, gara-gara pernyataan ini, pernyataan yang sombong, arogan ini, Kemudian diserbulah akun Anissa Pohan sama banyak orang. Awalnya cuma sepuluh, dua puluh, ratusan, dan mungkin udah ribuan sekarang gitu, diserbulah. Sampai akhirnya Anissa Pohan ini tutup akun. Jadi akunnya hanya di prevat dan hanya untuk orang-orang tertentu sekarang gitu. Nah, kenapa ya Anissa Pohan ini membangga-banggakan bahasa Inggris anaknya? Ini kan apa ya, saya jadi teringat sama Kadrun gitu. Kadrun itu kan begitu membangga-banggakan bahasa Arab. Kalau ketemu anak, anta, akhi, uhti, syukron, afwan, dan macem-macem. Padahal ya cuma itu kosa kata yang mereka tahu gitu. Kalau saya bisa bilang, saya ini lulusan pesantren dan saya punya kosa kata yang lebih banyak dari mereka dari sisi bahasa Arab. Mungkin juga kalau dites bahasa Arab, saya juga nilainya pasti lebih baik dari Kadrun-Kadrun itu gitu. Yang cuma bisa bilang bahasa anak, anta. Tapi kan saya nggak menggunakan itu gitu. Nggak menggunakan anak, anta, dan akhi, uhti. Kenapa? Ya karena kita hidup di Indonesia, yang kita hadapi juga orang Indonesia. Kalau mau bahasa Arab, ya sama orang Arab. Atau orang yang bisa bahasa Arab. Ya silahkan aja. Tapi kan kalau cuma anak, anta, tapi setelah itu pakai bahasa Indonesia semua. Apa gunanya? Itu nggak menambah pahala. Nah sama nih, kayak Anissa Pohan, begitu membangga-banggakan bahasa Inggris. Padahal, bahasa Inggris itu bahasa. Iya lho. Bahasa Inggris itu sama kayak bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Madura. Sama. Nggak ada yang perlu dibanggakan ketika kamu bisa bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Madura. Nggak ada. Karena apa? Karena itu bahasa adalah tempat tinggal kita bersosialisasi gitu. Kalau kita terlahir di Madura, yang bahasanya sangat ribet dan susah cari tempat lesnya, karena memang nggak ada mungkin gitu. Itu kita nggak bangga kok kita bisa bahasa Madura dari kecil gitu. Kenapa? Ya karena udah lahir di Madura gitu. Udah sama. Bahasa Inggris juga sama. Anak-anak di Inggris itu yang kecil-kecil baru lahir itu udah bisa bahasa Inggris gitu. Karena mereka tinggal di sana. Apa yang dibanggakan dari sebuah bahasa biasa aja mestinya gitu. Bahasa adalah sebuah alat untuk komunikasi, untuk menyampaikan pendapat, agar diterima dan dipahami antara satu sama lain. Bukan sebuah alat untuk mengukur kesuksesan, kecerdasan, atau kepintaran orang lain. Nggak ada gitu. Nggak ada urusan sama bahasa Inggris gitu. Bahasa Inggris itu biasa. Jadi, Anissa Pohan ini jadi mirip kadrun, tapi versi yang berbeda gitu ya. Yang selalu mengagung-agungkan bahasa. Cuma bedanya kalau kadrun itu kan di ibaratnya kutub utara gitu, Anissa Pohan di kutub selatannya. Beda versi aja gitu. Kadrun itu kan menganggap bahwa bahasa Arab ini kalau kita pakai bisa mendapatkan pahala gitu. Kalau kita belajar bisa kita mendapatkan pahala. Padahal mereka ini salah paham gitu. Yang membuat Anda dapat pahala itu belajarnya, bukan bahasa Arabnya. Kalau Anda belajar bahasa Cina, ya juga dapat pahala, bukan dapat dosa. Meskipun bahasanya bahasa Cina tetap dapat pahala. Karena apa? Pahalanya itu untuk belajarnya gitu. Nah, Anissa Pohan gara-gara pernyataan yang sombong, yang mengagung-agungkan bahasa Inggris dan membanggakan-banggakan anaknya ini, diseranglah sama netizen gitu. Diungkit-ungkitlah, wah pernyataan netizen kan keras-keras ya. Diungkitlah bahwa dia ini nggak pantas jadi imun negara, anak koruptor, cucu koruptor, wah macem-macem lah. Karena mungkin Anissa ini nggak kuat gitu, akhirnya ditutup akunnya. Dan sekarang semua orang itu nggak bisa akses, kecuali follower yang sudah diverifikasi sama dia. Ya mungkin setingkat Andi Arief, Rahlana Siddiq, dan anggota-anggota kader demokratik. Yang tingkat elitnya. Kalau yang kader-kader bawahnya nggak bisa tuh ngeliatin Twitternya Anissa Pohan gitu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan keluarga Cikiyas ini adalah orang-orang yang maunya mengkritik, maunya nyinir, maunya nyerang orang. Tapi ketika dibantah, ketika diserang balik, nggak mau gitu. Malah nutup orang, malah nutup akun-akun dan ngeblokirin satu-satu. Malah sekarang diblokirin semua gitu. Mungkin itu SOP negara hambalang mungkin. Kayak gitu ya. Maunya cuma nyinir dan ini nggak mau diprotes gitu. Tapi pada akhirnya sampai disini saya sadar bahwa demokrat itu akan semakin rusak nampaknya. Bukan hanya karena kadernya nggak berkompeten. Bukan hanya karena banyak kasus korupsi yang ada terjadi di dalam sana. Tapi juga karena Anissa Pohan gitu. Susah dari dalam gitu. Karena bagaimanapun, Anissa Pohan ini kan istrinya ketum gitu. Dan sekarang pasti mereka cari pembelaan. Gimana caranya membela istri ketum? Kan kasihan banget gitu. Sementara Anissa Pohannya selalu nyeret-nyeret anaknya. Ini kan repot. Di satu sisi mereka nggak mau anak-anak itu dilibatkan dalam politik. Nggak mau diseret-seret dalam kasus sebuah isu. Tapi juga diseret sendiri sama ibunya gitu. Ini kalau sekarang tiba-tiba ada orang nyeret anaknya Anissa Pohan. Yang salah siapa? Ya Anissa gitu. Anaknya tuh nggak tahu apa-apa gitu ya. Jadi selama ketua umumnya Demokra adalah Ahaye dan istrinya adalah Anissa Pohan. Nampaknya selamanya Demokra akan pusing dengan urusan-urusan rumah tangga. Karena kalau saya jadi kader gitu sebagai elit partai, kita tuh bisa stres gitu tiap hari deg-degan gitu. Anissa mau ngomong apa lagi nih? Kita harus siapin pembelaan gitu. Karena kadang kan kita harus pura-pura bego untuk ngebela pernyataan-pernyataan yang nggak masuk akal itu ya. Dan kebayang nggak kalau misalkan Anissa Pohan jadi, apa namanya, ibu negara gitu. Ahaye jadi presiden. Atau kebayang nggak kemudian Ahaye jadi kepala daerah atau menang di DKI 2017 lalu. Kebayang nggak Anissa Pohan tengkar sama netizen. Kemudian yang turun binas kominfo dan humas dakarta untuk menerangkan gitu ya. Polda DKI bisa ikut campur tuh menenangkan pertengkaran dengan Anissa Pohan. Kan repot jadinya gitu. Nggak jadi ngurus negara, nggak jadi ngurus kota, ngurusin Anissa Pohan. Kalau dibandingkan sama Pak Jokowi, bayangkan loh anak Pak Jokowi itu kan Gibran itu ketika istrinya melahirkan, itu udah di fitnah loh. Cucu Jokowi ketika lahir hari pertama, udah di fitnah sama Gadrun. Dan Pak Jokowi itu semasa hidup, ibunya masih hidup kan selalu dianggap bahwa itu bukan ibu kandungnya. Itu jelas menyakitkan sekali gitu. Tapi kan Pak Jokowi tenang aja, sabar gitu. Tetap bekerja, tetap fokus gitu ya. Itu kebayang nggak kalau Anissa Pohan jadi ibu Iryana gitu. Ada orang yang komentar, yang jelek-jelekin. Langsung, Kapoli, telpon, ayo kamu angkat. Tangkep tuh orang itu, kan repot gitu. Ini negara nih sibuk ngurusin istrinya, istri presiden. Nanti tiba-tiba Mincom Info-nya turun tangan juga, mediasi. Kacau ya, kacau. Jadi pemblokiran kalau sekarang Mincom Info itu ngeblokirin konten-konten dewasa, nantinya kalau Ahai yang jadi presiden, itu tugasnya ngeblokirin akun-akun yang kontra terhadap istrinya. Kasian banget gitu. Jadi sampai di sini, saya menyimpulkan bahwa Ahai tidak cocok untuk posisi apapun. Entah itu jabatan publik, seperti menteri, kepala daerah, menteri, dan presiden. Juga nampaknya nggak cocok sebagai ketua umum gitu. Karena malu-maluin. Malu-maluin karena istrinya gitu. Istrinya nggak gini. Jadi, saya juga jadi paham kenapa Ahai itu nggak masuk sebagai kabinet Pak Jokowi. Karena padahal sudah ketemu lho. SB sudah ketemu Pak Jokowi, Ahai sudah dipanggil dan sudah ketemu juga gitu. Tapi nggak jadi tuh. Nggak jadi menteri gitu. Gagal berkoalisi. Ya mungkin karena ini alasannya. Karena repot punya menteri, yang istrinya itu lebih menteri dari menteri. Istrinya ribut banget gitu. Repot untuk ngurusin urusan isu-isu dan tengkar sama netizen gitu ya. Ya syukurlah Ahai itu nggak jadi masuk di kementerian kita. Karena kalau itu terjadi, bisa repot seribut satu negara. Dan saya jadi teringat juga dengan pernyataan Muldoko beberapa hari yang lalu. Bahwa di negeri ini ada lalat-alat politik. Lalat politik yang dimaksud mungkin salah satunya adalah Anissa Pohan, Ahai, Ibas, dan kawan-kawan gitu. Karena mereka ini ribut-ribut setengah mati, berisik di sosmed. Tapi sebenarnya nggak ngebantu apa-apa dan cuma ngerecokin kerjaan pemerintah gitu. Nggak ngebantu tapi ngerusuin gitu. Ya mungkin salah satunya Anissa Pohan gitu. Karena lalat itu ya identik dengan sampah gitu. Kalau kita lihat sampah selalu ada lalat di situ. Kalau lalat hampir minggap di daging, ya dagingnya yang jadi ulat gitu. Itulah kerjaan lalat gitu. Ya saya nggak mau sebutkan itu Anissa Pohan. Tapi ya lalat seperti itu. Saya nggak tahu deh. Apakah lalat yang dimaksud itu Anissa Pohan atau nggak? Silahkan tanya Pak Muldoko. Biar aman gitu ya. Cuma pada akhirnya sekali lagi saya melihat bahwa karir politik AHI sudah selesai. Itu sama seperti karir para anggota TNI yang dandim. Yang gara-gara istrinya ngomel-ngomel di sosmed kemudian dipecat dari TNI. Sama nih. Gara-gara ngomelnya Anissa Pohan hari ini. Kita jadi melihat demokat itu jelek banget gitu. Saya kalau jadi kader mundur pasti. Malu. Ngapain ada di sebuah partai yang ketua umumnya nggak bisa ngatur istrinya. Yang istrinya lebih ketum dari ketum. Karena AHI itu nggak update banget seperti soal isu gitu. Lebih update Anissa Pohan. Mungkin saran saya untuk menyelamatkan partai demokrat. Kalau nggak mau diserahkan sama Muldoko. Sebaiknya partai ini serahkan kepada Anissa Pohan. Karena Anissa Pohan lebih update soal isu. Jadi kalau kita ngebela. Kader-kader mau ngebelain. Mau ngebelain Anissa Pohan. Itu lebih jelas gitu. Ngebelain ketua umum. Bagus gitu. Kalau sekarang kan ngebelain istri ketua umum. Apa gitu. Nggak ada gunanya gitu. Ini kan partai. Bukan Arisan. Bukan partai keluarga gitu. Ini partai politik. Tapi ya. Itu saran gratis dari saya. Mau diambil atau nggak. Ya silahkan aja. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah Kura-kura. Sub indo by broth3rmax